Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 07. Yoko jadi terkejut, cepat-cepat dia menjura memberi hormat. Mana berani aku melakukan perbuatan kurang ajar kepada hujin katanya cepat. Tadi, aku hanya bermaksud untuk memberikan bantuan jikalau hujin terluka di dalam. Nyonya itu telah mendengus dingin, dia kemudian menoleh kepada kuburan Naoyang Hang yang telah dibongkar seseorang dan kosong itu tatapan matanya menerong dan nanar seperti tidak mengandung perasaan kasihan kepada nyonya tersebut, baru saja dia ingin mengeluarkan kata-kata hiburan, menyenangkan hati nyonya itu. Cek Tian telah melompat berdiri. Namun, tubuhnya masih bergoyang-goyang seperti akan rubuh dan di saat itu Fujiye telah menghampiri ibunya. Ma, kenapa kau tanya anak lelaki itu dengan suara khawatir? Apakah kau dihinasi buntung itu kata-kata yang terakhir itu ditujukan untuk Yoko, dia pun telah mengawasi Yoko dengan metemendoli. Tentu saja Yoko dan Ciu Pek Tong jadi mendongkol bukan main, tetapi mereka tidak bisa marah kepada anak kecil itu. Mari kita pergi, Fujiye, nanti kita cari penjahat yang telah menghina ayahmu. Urusan ini harus diselesaikan, penasaran ayahmu harus dibereskan tanda seru dan nyonya setengah umur itu telah berlalu sambil menuntun tangan anak lelaki itu, memutar tubuhnya dan melangkah dengan tubuh yang bergoyang-goyang seperti akan rubuh. Yoko jadi mengawasi dengan pandangan matlah, tertegun, dia juga menghela nafas berulang kali. Yoko pun mengetahui bahwa nyonya itu tentu telah terluka di dalam akibat menerima gempurannya, namun nyatanya nyonya itu keras hati dan angkuh, tidak mau dia menerima budi Yoko, sehingga dia menolak maksud baik Yoko yang ingin membantunya dengan mempergunakan lelukang untuk memulihkan kesehatannya. Dia hebat sekali kepandainya, dan juga ilmu yang digunakannya sama dengan yang pernah digunakan T.E. Tok semasa hidupnya. Siapakah dia sebenarnya? Bukankah T.E. Tok telah mampu cukup lama berkata Ciu Pekong sambil teleng-geleng kepalanya? Entah siapanya nyonya dan anak itu. Keadaan mereka luar biasa sekati. Menilai kepandain yang dimilikinya, dia pasti bukan orang sembarangan, lebih-lebih dia memiliki kepandain turunan dari keluarga Aoyang, jelas dia masih memiliki hubungan yang rapat dengan ayah angkatku. Tetapi siapakah dia? Mengapa aku belum pernah bertemu? Dan mengapa di saat dia mengetahui bahwa aku Yoko, segera sikapnya begitu garang dan melancarkan serangan-serangannya yang mematikan tanpa mengenal kasihan? Tetapi semua tanda tanya itu hanya sempat bersarang di hati Yoko dan Ciu Pekong, karena mereka berdua tidak berhasil menjawabnya. Sedangkan saat itu, udara mulai panas dan terik, karena cahaya matahari semakin panas dan hari sudah menjelang lohor. Yoko dan Ciu Pekong menantikan kedatangan Iteng Taisu dan Jago-jago lainnya yang menjadi sahabat mereka di kuburan Aoyang Hang dan Ang Cipkong, yang telah kosong. Iteng Taisu yang telah berlari-lari sekian lama, akhirnya berhasil mencapai kota Tiang Lukuan. Waktu itu hari sudah mendekati Fajar dan sudah banyak penduduk kota yang terbangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat pekerjaan mereka. Namun Iteng Taisu tidak berhasil mencari Tiatsu Hoa Tong, bahkan ketika Iteng Taisu menanyakannya kepada beberapa orang penduduk, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Akhirnya, dengan putus asa Iteng Taisu telah memasuki sebuah rumah makan, dia memesan dua kati air teh dan menangsal perut dengan bakpau tanpa isi. Di saat Iteng Taisu tengah menghirup air tehnya, di saat itulah dia mendengar suara orang berkata, Eng Ko Cheng, kita mengasoh di sini saja dulu, besok baru kita lanjutkan pula perjalanan kita. Kukira masih belum terlambat untuk mencapai hoasan tepat pada waktunya, tentu saja Iteng Taisu girang luar biasa karena dia mengenali bahwa suara itu adalah suara sinyonya nakal Oe Ye Yong. Kue E Hu Jin. Dan dengan sebutan Eng Ko Cheng itu, jelas Oe Ye Yong tengah bercakap-cakap dengan Kue E Cheng. Benar juga dugaan Iteng Taisu, dari luar melangkah masuk Oe Ye Yong dan Kue E Cheng. Kedua orang tersebut juga kaget bercampur girang waktu melihat Iteng Taisu. Mereka telah cepat-cepat menghampiri dan memberi hormat, yang cepat-cepat dibalas oleh Iteng Taisu. Taisu, apakah keadaanmu selama ini baik-baik saja tanya Oe Ye Yong sambil tersenyum. Tampaknya Taisu sekarang agak gemuk sedikit dibandingkan dengan tiga tahun yang lalu Siancai. Itulah berkat-berkat Seng Buddha kata Iteng Taisu sambil tersenyum lebar. Tetapi, ai, ai, sungguh memang aku situa Iteng tidak diizinkan untuk hidup tentera menganut penghidupan yang tenang damai. Akhir-akhir ini telah muncul urusan besar yang memaksa aku harus mencampurinya pula dan setelah berkata begitu, Iteng Taisu menghela napas sambil mengawasi Kue E Cheng dan Oe Ye Yong bergantian. Lalu katanya, dan kalian berdua, sesungguhnya ingin pergi ke mana Kue E Cheng dan Oe Ye Yong memperlihatkan sikap seperti keheranan, Mereka saling pandang, dan Kue E Cheng yang tidak pandai berkata-kata, hanya berdiam diri dengan memandangi Iteng Taisu saja. Tetapi Oe Ye Yong telah menyahuti, bukankah Taisu yang telah mengundang kami agar segera datang ke hoasan Iteng Taisu menatap terteguan mendengar pertanyaan Oe Ye Yong, kemudian menepuk lututnya perlahan. Ah, inilah aneh. Aneh sekali kata Iteng Taisu. Oe Ye Yong cerdik luar biasa segera menyadari bahwa di dalam persoalan ini pasti terdapat sesuatu yang agak-agak luar biasa. Apakah Taisu tidak merasa pernah mengirim surat kepada kami? Tanya Oe Ye Yong tidak bisa menahan sabar. Hwa Shio tua dari selatan itu telah menggeleng-gelengkan kepalanya, inilah urusan yang aneh sekali kata Iteng Taisu. Xiao Cheng belum pernah mengirim surat kepada siapapun selama tiga tahun terakhir ini, bahkan sebulan yang lalu Lelap menerima sepucuk surat dari Oe Ye Lo Shia yang meminta agar Lelap mau datang ke hoasan untuk menyelesaikan suatu urusan yang cukup penting. Ah, Oe Ye Yong mengeluarkan seruan kaget mendengar nama ayahnya, Oe Ye Yong Su disebut-sebut. Jadi, surat yang kami terima itu ditulis oleh siapa tanda tanya maksudmu surat yang diterima oleh kalian itu ditanda tangani oleh Lelap tanya Iteng Taisu. Oe Ye Yong mengangguk Wee Cheng mengiakan. Aneh sekali. Lelap tidak merasa pernah mengirim surat kepada kalian. Jika kalian menerima sepucuk surat Lelap tentunya kalian bisa mengenali huruf-huruf itu ditulis oleh Lelap atau bukan justru kami telah memperhatikan dengan cermat huruf-huruf itu, satu huruf pun surat itu tidak mendatangkan kecurigaan, bahkan kami mengenali tulisan Taisu. Iteng Taisu menyebut kebesaran Seng Buddha beberapa kali, sedangkan Kwe E Cheng telah mengeluarkan sepucuk surat lalu diberikan kepada Iteng Taisu. Si pendekta tua dari selatan itu telah menyambuti dan membaca surat itu, lalu memperhatikan huruf-huruf yang terdapat di kertas itu. Iteng Taisu jadi memandang bengong surat tersebut, karena justru dia mengenali huruf-huruf di atas kertas itu adalah hasil tulisannya, tidak ada perbedaannya. Tetapi yang lebih aneh lagi justru dia tidak pernah menulis surat seperti itu. Tanda tangannya pun sama serta tidak ada bedanya baik garisnya, maupun tekukan-tekukan huruf itu. Luar biasa! Siapa yang telah sedemikian liahai memalsukan surat dengan memakai nama Lelap menggerutusi pendeta dari selatan? Jadi surat itu memang bukan ditulis oleh Taisu tanya Oe Ye Yong menegasi. Iteng Taisu menggeleng perlahan, dan dia memandang keluar jendela inilah aneh surat ini bukan ditulis oleh ku tetapi ada seseorang yang telah menjual namaku dan memalsukan huruf-huruf yang begitu sama dengan tulisanku. Luar biasa sekali, siapakah orangnya itu Oe Ye Yong dan Kue Ye Cheng jadi tertegun dan mengawasi si pendeta dengan tatapan match mengandung tanda tanya, Lola pun menerima sepucuk surat yang bunyinya hampir serupa dengan ini tetapi ditulis oleh ayahmu, Kue Ye Hu Jin, kata Teng Taisu. Dan Lelam Cheng telah merogoh sakunya, mengeluarkan sepucuk surat yang diangsurkan kepada Kue Ye Cheng dan Oe Ye Yong ikut membacanya. Bunyi surat itu hampir mirip dengan surat yang diterima oleh Kue Ye Cheng dan Oe Ye Yong, hanya saja huruf-huruf surat itu ditulis oleh Oe Ye Yong Su. Oe Ye Yong dan Kue Ye Cheng kenal dengan baik tulisan Oe Ye Lo Xia, maka dari itu tidak mengherankan jika mereka menjadi kaget dan heran. Apakah mungkin ayah yang sengaja telah bergurau berpikir Kue Ye Hu Jin? Tetapi Oe Ye Yong mengetahui benar tabiat ayahnya, Oe Ye Lo Xia si sesat tua, tidak mungkin Oe Ye Yong Su bergurai dengan kera demikian. Huruf-huruf surat itu ditulis oleh Oe Ye Lo Xia bukan tanya Rit Teng Taisu setelah melihat Oe Ye Yong dan Kue Ye Cheng selesai membaca surat itu. Benar, tetapi suara Oe Ye Yong jadi tidak lancar. Dia sesungguhnya sangat cerdik, seperti di dalam Xia Tiao Weng Hiong, Sin Tiao Hiaplu, telah diceritakan kecerdikan Oe Ye Yong yang selalu berhasil memecahkan berbagai persoalan yang berat bagaimanapun, tetapi menghadapi persoalan tersebut, tidak dapat Oe Ye Yong segera memutuskan karena menyangkut urusan ayahnya. Tetapi kenapa tanya Kue Ye Cheng yang melihat istrinya seperti ragu-ragu? Aku yakin surat ini bukan ditulis oleh ayah kata Oe Ye Yong kemudian. Coba kau lihat Eng Ko Cheng, apakah surat ini sesungguhnya ditulis oleh ayah Kue Ye Cheng yang polos telah mengangguk? Jika dilihat dari huruf-hurufnya memang tulisan ayah katanya. Ah, Oe Ye Yong mengeluh jegel. Justru huruf-huruf menyerupai tulisan ayah tetapi aku yakin bahwa surat ini bukan ditulis oleh ayah. Hanya saja orang yang membuat surat ini hebat sekali, dia bisa memasukkan huruf-huruf ayah dengan baik sekali, tanpa ada sedikitpun yang salah aneh sekali. Apakah kau mau mengartikan bahwa surat itu surat palsu? Tanya Kue Ye Cheng. Oe Ye Yong mengangguk. Ya, menurut lolap juga demikian. Setelah melihat surat kalian, yang merupakan surat palsu, yang menjual nama lolap, berarti ada sekelompok orang yang bermaksud untuk mempermainkan kita benar mengangguk Oe Ye Yong cepat. Jika kita memperbandingkan dengan peristiwa yang kita alami ini, Taisu, tentunya kedua surat ini ditulis oleh tangan yang sama, hanya yang satu menjual nama Taisu, sedangkan yang lainnya menjual nama ayah. Tetapi, apa maksud orang itu dengan perbuatannya ini? Tanya Rit Teng Taisu sambil mengerutkan alisnya. Dan apa maksudnya dengan perkataannya bahwa di Hoa San baru akan dijelaskan duduk. Persoalan dari peristiwa yang besar dan penting itu Oe Ye Yong tidak bisa menjawab dia tampak seperti berpikir keras. Sampai akhirnya dia menepuk meja. Aku tahu kata Oe Ye Yong kemudian. Tetapi Nyonya Kue Ye itu tidak meneruskan pertanyaannya, sehingga Kue Ye Cheng jadi tidak sabar dan bertanya, Tahu apa tentu ada seseorang yang tengah mempersiapkan suatu perangkap untuk menjerat gelolongan kita, yang khususnya ditujukan kepada Ngo Chiat Tanda Seruhem, Kue Ye Cheng telah menengus. Tetapi dengan diundangnya kita ke Hoa San, walaupun di sana telah dipasang jebakan yang hebat sekali, dengan jala langit dan jala bumi, apakah Ngo Chiat akan juri benar Ngo Chiat tidak juri? Tetapi orang yang sengaja memasukkan nama Ayah Danit Teng Taisu, jelas telah memperhitungkan segalanya. Orang itu tentu telah mengetahui siapang Ngo Chiat dan betapa sempurna kepandainya yang jelas akan diperhitungkannya dengan masak. Tetapi di samping itu, tentunya orang tersebut telah memiliki kepandain yang hebat, telah memasang perangkap dan telah diperhitungkannya dengan masak, sehingga dia tidak juri untuk memancing Ngo Chiat. Jika dugaanku ini benar, tertunya Kue Ye dan Xiao Leong Li akan diundang pula. Entah undangan itu dengan menjual nama siapa tanda tanya Rit Teng Taisu mengerutkan sepasang alisnya dan dia merasakan bahwa urusan yang tengah mereka hadapi itu bukanlah urusan yang bisa diremahkan. Untuk sementara, ketiga orang tersebut berdiam diri, karena masing-masing tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Sedangkan Rit Teng Taisu sekali-kali meneguk tehnya perlahan-lahan. Tiba-tiba Rit Oe Ye Yang telah berkata lagi, Eng Koceng, apakah kau sudah bisa menduga siapa yang melakukan Kue Ye Yang menggeleng? Dan kau sudah mengetahuinya tanya si suami sambil mengawasi Rit Oe Ye Yang dengan penuh tanda tanya. O E Ye Yong mengangguk. Tetapi aku belum berani memastikan secara keseluruhannya tanda seru menyahuti O E Ye Yong. Siapa tanya Rit Teng Taisu dan KW E Cheng hampir serentak. Nanti akan ku jelaskan sekarang lebih baik kita memperhatikan dulu kedua surat ini, mencari persamaan di antara huruf-huruf itu tanda seru dan tanpa menantikan persetujuan kedua orang itu. O E Ye Yong telah membeber kedua surat tersebut di permukaan meja. Dengan tekun, O E Ye Yong telah meneliti kedua pucuk surat itu. Rit Teng Taisu hanya mengawasi saja, sedangkan KW E Cheng ikut memandangi surat itu, tetapi pikirannya yang polos serta sederhana tidak bekerja seperti yang dikehendakinya. Dia tidak menemui sesuatu persamaan dari kedua surat itu, yang bisa membuktikan bahwa penulis kedua syarat itu hanya satu orang, tetapi berbeda dengan O E Ye Yong. Sejak kecilnya ini jadik luar biasa di samping sangat nakal. Dia pun telah memperhatikan dengan penuh ketekunan sekali, dan akhirnya setelah memperhatikan selama seperminum teh, tiba-tiba O E Ye Yong menepuk pinggir meja. Aku telah menemuinya serunya girang. KW E Cheng dan Yit Teng Taisu mengawasinya menunggu keterangan dari O E Ye Yong. Tetapi O E Ye Yong telah menundukkan kepalanya pula, dia masih terus meneliti kedua surat tersebut. Tentu saja KW E Cheng dan Yit Teng Taisu jadi tidak sabar, mereka jadi tegang sendirinya. Bahkan KW E Cheng yang sudah tidak berhasil menahan hati maupun perasaan ingin tahunya, telah bertanya, yang Jekau telah menemui apa tunggu dulu, menyauti O E Ye Yong tanpa menoleh dan terus juga mengawasi kedua surat itu. Sampai akhirnya dia menghela nafas dengan lega dan duduk lurus. Nah kini coba kalian lihat, setiap huruf Si, persoalan, terdapat persamaan yang tidak bisa dilenyapkan, walaupun huruf Si yang satu memakai garis coretan huruf E Teng Taisu, sedangkan Si lainnya memakai coretan gaya tulisan ayah. KW E Cheng dan Yit Teng Taisu segera mengawasi. Tetapi setelah mengawasi sekian lama mereka tidak bisa melihat adanya persamaan di antara kedua huruf itu. Yit Teng Taisu hanya mengerutkan alisnya sambil berdiam diri saja. Tetapi tidak demikian dengan KW E Cheng. Di bagian mananya yang bersamaan tanyanya kemudian. O E Ye Yong tertawa, sambil mengulurkan tangannya untuk menunjuk. Ternyata yang ditunjuk oleh O E Ye Yong adalah garis lekukan kedua dari huruf Si tersebut. KW E Cheng memperhatikannya dengan seksama dan akhirnya dapat juga dilihatnya persamaan yang dimaksud oleh O E Ye Yong, yaitu setiap sudutnya membulat dengan di tengahnya terdapat sebuah titik kecil. Ah KW E Cheng mengeluarkan seruan perlahan. Ternyata kedua surat itu memang ditulis oleh tangan yang sama, Yit Teng Taisu menghela nafas. Persoalan ini yang kita hadapi bukan persoalan yang mudah, pasti di dalam persoalan ini terselip urusan yang luar biasa, katanya. Untuk memperoleh kepastian kita harus cepat-cepat pergi ke Hoasan untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi. Dan baru-baru ini lolat baru saja mengalami suatu peristiwa yang cukup mengherankan tanda seru. Dan Yit Teng Taisu lalu menceritakan pengalamannya yang telah bertemu dengan Tia Tsu Ho Atong, telah bertempur dengannya, dan telah mengetahui pula bahwa tawanan Tia Tsu Ho Atong tidak lain dari Siao Leong Li, Isteri Yoko dan juga Sin Tiao. O E Ye Yong dan Kue E Cheng jadi gusar, kumis Kue E Cheng seperti berdiri. Ah mereka ternyata telah mengirim orangnya untuk membuat huru hara dan onar lagi di Tionggoan menggumam. Kue E Cheng perlahan, yang dimaksudkannya dengan mereka, adalah bangsa Mongolia. O E Ye Yong seperti berpikir keras, akhirnya dia telah memukul perlahan ujung meja. Pasti peristiwa penculikan Siao Leong Li dengan surat ini ada hubungannya. Mari kita cepat-cepat berangkat, mungkin kita bisa memperoleh jawabannya di Ho Asan Kue E Cheng dan Yit Teng Taisu menyetujui usul O E Ye Yong. Mereka segera berangkat meninggalkan Tiong Lu Kuan melakukan perjalanan cepat menuju Ho Asan. Ho Asan tidak jauh lagi dari Tiong Lu Kuan, setelah melakukan perjalanan satu hari satu malam tiba lahir Teng Taisu bertiga di kaki gunung itu. Waktu itu langit mulai gelap karena malam akan segera menjelang datang. Tetapi ketiga orang gagah tersebut melakukan perjalanan mereka dengan cepat mendaki gunung itu. Ketika mereka tiba di dekat kuburan Naoyang Hang dan Ang Chit Kong, di saat itu Teng Taisu telah mendengar suara berkeresek yang perlahan. Waktu pendek tatua tersebut menoleh, tampak dua sosok tubuh berdiri tidak jauh dari tempatnya berada. O E Ye Yong dan Kue E Cheng juga telah melihat kedua sosok tubuh itu, dan mereka bertiga jadi girang sekali. Yoko berseru O E Ye Yong girang. Dan Kue Lo O Bo Antong memang kedua orang itu tidak lain dari Yoko dan Chiu Pek Tong. Keduanya juga girang bertemu dengan ketiga orang gagah ini, mereka telah maju memberi salam kepada Ye Teng Taisu bertiga. Kami memang tengah menantikan Taisu, kata Yoko kemudian. Hanya sayang, telah terjadi peristiwa yang kurang. Menggembirakan diri-diri kami. Le Yong Jie telah dicelakai oleh seseorang Yoko segera menceritakan pengalamannya, sehingga menambah perasaan heran ketiga orang itu. Begitu pula Yoko dan Chiu Pek Tong yang tambah heran waktu It Teng Taisu menjelaskan bahwa surat undangan yang diterima Yoko Bikan ditulis olehnya. Dan O E Ye Yong juga membantu membenarkan keterangan It Teng Taisu. Lalu siapa yang menulis surat itu tanya Yoko seperti kepada dirinya sendiri apakah dalam persoalan ini terselip urusan yang luar biasa Sian Chai It Teng Taisu telah memuji kebesaran Buddha. Jika kita menduga-duga, urusan itu memang masih gelap, tetapi kita tunggu saja peristiwa apa yang akan muncul, bukankah besok adalah hari yang dijanjikan. Yang lainnya setuju. Dan It Teng Taisu, O E Ye Yong dan Kue E Cheng jadi gusar sekali waktu melihat betapa kuburan Naoyang Hang dan Ang Cip Kong telah dibongkar orang. Kumis It Teng Taisu yang telah memutih itu jadi bergerak-gerak, pendetat tua ini menjadi murka, berulang kali dan menyebut Tommy Tohut perlahan sekali. Malam itu dilewati orang-orang gagah ini dengan hati jengkel diliputi kegelisahan juga, dan mereka tidak banyak bercakap-cakap. Hanya mereka bertekad, jika saja mereka berhasil mengetahui orang yang membongkar kuburan itu, tentu mereka akan memberikan hajaran keras kepadanya. Semuanya memiliki dugaan yang hampir sama, yaitu dugaan bahwa di dalam persoalan ini pasti ada sangkut pautnya dengan Tia Tsu Ho Atong. It Teng Taisu juga telah menceritakan pengalamannya bertemu dengan Tia Tsu Ho Atong sehingga Yoko Gusar bercampur kuatir. Gusar kepada pendeta yang liahai itu, berkulatir terhadap keselamatan istri dan simpiaunya. Malam itu lewat dengan cepat, dan keesokan harinya, mereka diliputi ketegangan, karena hari inilah di mana persoalan tersebut akan terjawab Yoko dan Tsu Ho Atong sering memandang ke bawah gunung, tetapi semuanya sepi dan tidak terlihat seorang manusia pun juga. Suasana begitu lenggang, dan Yoko jadi bertambah berkhawatir, kalau hari ini urusan tidak terjawab, dan orang yang sengaja mengundang mereka, atau tepatnya memancing mereka, untuk datang ke Hoasan itu tidak memperlihatkan diri, berarti kian terlambat saja dia ditinggal Tia Tsu Ho Atong, yang dikhawatirkan Yoko justru kalau Tia Tsu Ho Atong membawa Siao Leong Li ke Mongolia Sintiao Tai Hiap ini telah bertekad bulat, walaupun ke ujung langit sekalipun, dia akan mengejar pendeta Mongolia itu. Mendekati Lohor masih tidak terjadi sesuatu, dan orang-orang gagah tersebut mulai tidak sabar. Terlebih Ciu Pek Tong yang sudah tidak bisa duduk diam. Sebentar-sebentar dia telah mengawasi ke arah lubang kuburan kosongnya Ouyang Hang dan Ang Cip Kong. Semua pengalaman yang telah dialami oleh orang-orang gagah itu diliputi tanda tanya dan belum bisa terjawab, keandahan dari peristiwa yang mereka alami itu benar-benar membuat mereka tidak mengetahui sesungguhnya urusan apa yang akan terjadi. Sedangkan Kwe E. Cheng dan O. E. Yeong memiliki urusan tersendiri pula, pengalaman yang cukup mengherankan. Waktu mereka berada di Kamsuk dalam perjalanan menuju ke Hoasan untuk memenuhi undangan surat yang dikirimai Teng Taisu itu, justru mereka telah bertemu seorang lelaki tua kurus seperti galah yang tubuhnya selalu bergoyang-goyang jika tengah berjalan. Orang itu mengenakan pakaian yang sederhana, tetapi matanya yang seperti matah, tikus itu memancarkan sinar yang tajam, sehingga menimbulkan kecurigaan O. E. Yeong. Dan justru di saat O. E. Yeong dan Kwe E. Cheng berada di kamar penginapannya, mereka baru mengetahui bahwa barang mereka di dalam kamar telah lenyap. Keruan saja O. E. Yeong dan Kwe E. Cheng gusar. Mereka segera keluar dari kamar mereka, dan melihat lelaki kurus jangkung itu, yang mereka curiga sebagai pencurinya, Tengah melangkah akan pergi. Kwe E. Cheng dan O. E. Yeong meneriakinya agar dia menghentikan langkahnya, tetapi malah orang itu mempercepat larinya, sehingga pasangan suami istri itu cepat-cepat mengejarnya. Yang luar biasa, ilmu meringankan tubuh orang itu sempurna sekali, walaupun Kwe E. Cheng dan O. E. Yeong telah mengejarnya terus, namun mereka tidak berhasil menyandaknya, bahkan akhirnya mereka telah kehilangan jejak. Yoko dan yang lainnya waktu mendengar cerita pengalaman Kwe E. Cheng dan O. E. Yeong jadi tambah heran, mereka tidak bisa menduga-duga siapa orang yang kurus jangkung itu, karena waktu O. E. Yeong menggambarkan bentuk muka orang itu, dan potongan tubuhnya, mereka merasakan bahwa orang tersebut bukan orang daratan Tionggoan. Di saat mereka tengah bercakap-cakap seperti itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara siulan yang nyaring, melengking tinggi sekali, kemudian disusul dengan suara seruling yang terdengar dibawa oleh desiran angin. Muka Yoko dan yang lainnya jadi berubah, mereka cepat-cepat bersiap, bahkan Ciu Pek Tong telah memandang ke bawah gunung. Suara seruling dan siulan itu hebat sekali karena mengandung tenaga dalam yang telah sempurna. Dan hebat pula ilmu meringankan tubuh dari orang yang mengeluarkan suara siulan dan suara seruling itu, karena tidak lama kemudian begitu suara siulan dan seruling itu berhenti, sudah terlihat orangnya, dan dengan beberapa kali lompatan, tahu-tahu telah berdiri di atas reruntuhan Bong Pai Aoyang Hang dan Ang Cip Kong, dua orang yang berpakaian yang aneh sekali. Yang satu memiliki wajah yang hitam seperti pantat kuali, tubuhnya gemuk pendek, dengan matanya yang mencilak memandang sekelilingnya sambil tidak hentinya memperdengarkan suara tertawa yang tidak sedap didengar. Dia berpakaian aneh sekali hanya memakai baju bulu tiaw yang pendek, sebatas lututnya rambutnya juga digelung tinggi. Keadaan orang itu memang sudah agak luar biasa, tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah yang seorangnya lagi, yang di tangan kanannya menggerak gerakan seruling pendek bercagak. Dua orang ini bertubuh tinggi, kulitnya putih, matanya sipit seperti matelang giginya tonggos dan telinganya lebar. Pakainya sama dengan kawannya terbuat dari bulu tiaw yang berwarna putih, dia pun tengah mengeluarkan tertawa sambil menyapu orang gagah di hadapannya dengan tatapan mati yang tajam sekali. Iteng Taisu telah maju dua langlah, dan merangkapkan kedua tangannya, ujarnya, Siancai, 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 siapakah jauh ya berdua kedua orang itu tidak segera menyahuti, hanya si hitam pendek itu telah menggerakkan kaki kanannya, dia telah menghentakan ke sisi batu bongpai yang diinjaknya, tanpa mengeluarkan suara, sisa batu bongpai itu tau-tau meluruk menjadi abu. Sedangkan si hitam pendek telah melompat berdiri di atas tanah datar. Yoko dan yang lainnya terkejut, dengan perbuatannya itu si pendek hitam telah memperlihatkan bahwa tenaga dalamnya sempurna sekali. Sedangkan si jangkung putih telah tertawa terkekeh, kemudian dengan suara yang sumbang seperti suara menyalaknya serigala dia telah berkata dengan adat Tionggoan yang kaku sekali, kami biasa disebut hekpek siang sat, sepasang penjahat hitam dan putih, kami datang dari Persia, telah lama kami mendengar dan tertarik atas nama besar jago-jago daratan Tionggoan setelah berkata begitu, sambil menatap tajam ke arah lengan Yoko yang kanan, yang buntung dan hanya lengan jubahnya yang bergoyang-goyang terhembus angin. Persiang sat, iblis putih, itu telah melanjutkan perkataannya yang semakin tidak enak didengar, dan, engkau tentunya sintiau tai hiap, bukan titik. Yoko tertawa dingin, tidak senang dia melihat sikap orang itu. Terlebih lagi dia tengah marah melihat hekpek ini tadi berdiri di kedua sisa bongpai dari Ouyanghang dan Angcitkong. Tepat menyahuti Yoko. Ada keperluan apakah Jieweye datang kemari titik. Untuk mengambil kepalanya Ngociat, lima jago menyahuti si pendek hitam mewakili si putih. Benar, untuk membawa pulang lima batok kepala Ngociat menambahkan si putih, menimpali perkataan si hitam. Ciu Pek Tong berjingkrak karena gusar sekali. Baik, baik, akulah salah seorang di antara Ngociat itu. Mari, mari kita coba-coba siapa yang tinggi dan siapa yang rendah titik. Dan sambil berkata begitu, Ciu Pek Tong bersiap-siap untuk bertempur. Tetapi si putih dan si hitam itu membawa sikap acuh-ta'acuh sedikitpun dia tidak memandang sebelah Ngociat kepada Ciu Pek Tong. Hem, sabar, tidak akan terlambat jika kini kepalamu itu kami titipkan dulu di lehermu kata si putih dengan suara dingin. Kemudian dia juga telah menoleh kepada Yeteng Taisu sambil katanya lagi, dan kau pendeta, tentunya kau yang disebut Leng Cheng, pendeta dari selatan, si Yeteng kepala gundul, bukan benar, menyahuti Yeteng Taisu dengan sabar, walaupun hatinya mendongkol sekali melihat sikap kurang ajar dari kedua orang aneh itu. Dan kalian tentunya Kue E. Cheng dan O. E. Yeong, bukan tanya si putih sambil memandang tajam kepada Kue E. Cheng dan istrinya. Kue E. Cheng hanya mendengus hem saja, tetapi O. E. Yeong yang tengah gusar telah menyahuti, benar, memang kami Kue E. Cheng dan O. E. Yeong hanya sayangnya, kami tidak memiliki rejeki yang sebaik kalian untuk menjadi kodok hitam dan bangau putih. Si putih tertawa mengejek, sedikitpun dia tidak melayani ajakan O. E. Yeong, hanya dengan matanya yang memancarkan sinar yang tajam dia telah berkata lagi. Kami telah banyak mendengar, bahwa Kaisar Mangu dibinasakan oleh Sintiau Tai Hiap, maka kami tertarik sekali untuk melihat berapa tinggi sesungguhnya kepandaian pendekar besar itu. Yoko tidak dapat menahan sabar lagi tahu-tahu dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat dan tangan kiri tunggalnya tahu-tahu mengibas dengan cepat sekali. Gerakannya itu luar biasa cepatnya, dia bermaksud akan menotok jalan darah pekut hiat di bahu si putih. Tetapi aneh sekali, si putih sama sekali tidak mengelakkan serangan itu, dia hanya menanti di saat tangan Yoko hampir. Tiba di sasaran, dia mengulurkan tangan kanannya, tahu-tahu dia telah menangkis serangan itu, dan yang luar biasa justru tubuh Yoko terhuyung mundur dua langkah. Kuat sekali tenaga menangkis dari si putih. Yoko mengeluarkan seruan tertahan, jago-jago yang lainnya juga mengeluarkan seruan kaget ketika memperoleh kenyataan bahwa lekang si putih itu telah demikian sempurna. Serangan yang dilancarkan oleh Yoko tadi bukanlah serangan yang ringan, sebagai pendekar besar, walaupun Yoko tampaknya menggerakkan tangan kirinya dengan ringan, namun tenaga serangannya itu meliputi ribuan kati. Maka luar biasa sekali si putih menangkisnya begitu mudah, bahkan berhasil mendorong tubuh Yoko terhuyung dua langkah. Sabar, untuk mengadu kepandaian tidak perlu sekarang, nanti juga belum terlambat, berkata si putih, sedangkan si hitam pendek itu tertawa terkekeh, menertawa Yoko yang terhuyung mundur dua langkah itu. Kami berdua telah menerima perintah untuk mengukur kepandaian dari pendekar daratan Tionggoan, maka siapa yang akan maju lebih dulu untuk menghadapi kami? Imetu Ciu Pektong jadi bersinar tajam, dia murka sekali, kumis dan jenggotnya sampai bergerak-gerak menahan kemarahan yang bergolak di hatinya. Dengan mengeluarkan teriakan nyaring, tahu-tahu Ciu Pektong telah menerjang maju, dia memendekan tubuhnya, kedua tangannya diulurkan, yang satu akan mencengkeram pergelangan si putih, sedangkan tangan kirinya akan menghantam dada si jangkung itu. Tetapi memang luar biasa, dengan menggerakkan perlahan tubuhnya yang dimiringkan ke kanan, maka serangan Ciu Pektong telah berhasil dikelit oleh si putih. Engkau tidak sabar, jenggot kata si putih sambil mengejek. Tetapi dia tidak bisa meneruskan perkataannya, karena Ciu Pektong yang telah gusar itu dengan cepat telah menggerakkan kepalanya, jenggotnya yang panjang itu telah menyambar ke arah dada lawannya. Ciu Pektong tadi waktu melihat serangannya dapat dihilangkan lawannya, telah penasaran sekali, dia telah mengerahkan luwetang ke jenggotnya, dan dengan disertai luwetang yang sempurna, serangan jenggotnya itu bukanlah serangan yang sembarangan. Si putih juga kaget melihat Kero menyerang Ciu Pektong, tidak bisa dia main-main lagi, dengan merangkapkan kedua tangannya, tahu-tahu dia telah mengayunkan kedua tangannya yang dirangkapkan itu menjepit jenggot Ciu Pektong. Memang luar biasa, luwetang yang dimiliki si putih hebat sekali, jenggot Ciu Pektong tidak berdaya sama sekali. Bahkan si tua nakal itu jadi sibuk sekali jenggotnya dijepit seperti itu, berarti dia tidak bisa menariknya pula. Dengan murka dia telah membarungi dengan tangan kanannya menghajar ke leher lawannya sehingga si putih terpaksa memiringkan kepalanya, tetapi jepitan kedua tangannya itu tidak dilepaskan. Yoko melompat untuk menghantam punggung si putih, tetapi dia dipapak oleh si hitam yang melompat sambil mengibaskan tangan kirinya. Ternyata jago-jago Tionggoan hanya pandai mengeroyok saja berseru si hitam. Atas kibasan tangan si hitam, serangan Yoko jadi terhalang dan tidak dapatlah melanjutkan serangannya kepada si putih, terlebih lagi si hitam juga telah melancarkan serangan dengan gencar. Saat itu, si hitam sambil melancarkan serangan yang bertubi-tubi kepada Yoko telah mengeluarkan suara siulan yang panjang dan tinggi nadanya, dari arah bawah gunung itu telah terlihat belasan bayangan yang tengah berlari-lari mendaki ke atas. Dilihat dari gerakan belasan orang itu jelas mereka terdiri dari orang-orang pandai karena mereka dapat berlari dengan gesit sekali, di dalam waktu yang singkat sekali mereka telah berada dekat dengan tempat tersebut. Iteng, Taisu dan yang lainnya jadi terkejut, begitu juga Oeyeyong yang jadi mengerutkan alisnya. Mereka melihat bahwa orang-orang yang tengah mendatangi itu bukanlah lawan yang ringan. Sambil tetap melancarkan serangan-serangan yang hebat kepada Yoko, si hitam telah mengeluarkan suara tertawa yang nyaring. Nanti kita dapat menentukan apakah jago-jago dari Persia yang lebih tinggi atau memang orang-orang Tionggoan yang lebih rendah, katanya kemudian. Hekpek Siang Sat itu merupakan sepasang pendekar dari Persia. Di negerinya mereka merupakan jago nomor satu dan selalu membawa sikap yang ugal-ugalan. Mereka memiliki latihan tenaga yoga yang dicampur dengan ilmu barat, yang telah dilatihnya dengan sempurna sekali. Keduanya memang memiliki adat yang aneh di samping sikap mereka yang angin-anginan itu, keduanya tidak boleh mendengar ada seseorang yang memiliki kepandayan yang tinggi dan sempurna, sebab mereka pasti akan datang untuk menguji kepandayannya. Di negerinya mereka sudah tidak ada tandingannya dan disegani oleh ahli-ahli silat di sana. Dan di saat seperti itulah, mereka ternyata telah dimanfaatkan oleh pihak Mongolia, di mana keduanya telah ditarik berdiri di pihak Mongol, Kublai. Khan memang terkenal sebagai pemimpin Mongolia yang cerdik sekali. Kecerdikan Kublai memang melebih mangu maupun jenghis Khan, kakeknya. Itulah sebabnya, pemimpin besar Mongol tersebut berhasil menguasai jago-jago dari Arab, Persia, Nepal, India dan beberapa negara lainnya, yang semua bekerja untuk kepentingannya. Yoko yang penasaran dan dalam keadaan gusar, tahu-tahu telah menggerakkan tangan kirinya itu dengan gerakan secepat kilat, dia telah menyentil dengan kuat mempergunakan Tan Chie Sintong, dia menyerang jalan darah Wiekian Hiatnya si Hitam. Tetapi si Hitam sama sekali tidak berkelit, dia membiarkan serangan Yoko, hanya tangannya yang pendek itu telah mengincer mati Yoko. Keruan saja Yoko jadi kaget, dia kaget karena justru lawannya tidak berusaha berkelit dari totokannya yang begitu hebat, tuk terdengar suara yang nyaring, disusul oleh suara buk telalu tampak tumbuh Yoko terhuyung diiringi suara tertawa si Hitam. Ternyata waktu jari tangan kiri Yoko menyentuh tepat jalan darah lawannya, serangan itu tidak memberikan hasil sedikitpun juga, karena si Hitam pendek itu ternyata memiliki ilmu kebal, yang tubuhnya tidak bisa dilukai sekalipun oleh senjata tajam. Sedangkan Yoko yang terkejut menyaksikan serangannya yang gagal, jadi lebih kaget lagi melihat datangnya serangan si Hitam yang mengincar matanya. Tentu saja dia jadi mengeluarkan seruan kaget dan cepat-cepat menggerakkan lengan baju kanannya yang kosong itu, yang dikibaskannya menyempok tangan si Hitam. Namun taurung panggungnya telah kena dihantam telak oleh si Hitam sehingga tubuh Yoko jadi terhuyung. Saat itu belasan sosok tubuh itu telah tiba di tempat tersebut. Iteng Taisu dan yang lainnya segera dapat melihat jelas, mereka tidak lain dari belasan orang pendekta lama yang semuanya memiliki tubuh tegap dan tinggi besar dengan muka yang garang. Lama itu yang memakai jubah merah merupakan pendekta-pendekta Buddha yang berpusat di Lhasa, dan mereka merupakan penghuni dari istana Potala yang dipimpin oleh seorang Buddha hidup. Umumnya pendekta-pendekta lama dari Lhasa itu terkenal karena memiliki ilmu yang tinggi dan sempurna serta aneh-aneh seperti diketahui, bahwa Takmo Chow Wisu pendiri Siaw Lim Siyye dan pencipta dari QLM Chin Keng dan Qiyang Chin Keng. Berasal dari India, dan juga ilmu itu telah diolah dari ilmu yang berasal dari India, namun setelah tiba di daratan Tionggoan, lewat ribuan tahun ilmu itu telah diolah dan menjadi ilmu tenaga dalam yang tersendiri. Tetapi di Lhasa, di mana pendekta Buddha dari Istana Potala itu, umumnya mempelajari ilmu silat yang sejati dari ilmu silat India dan mereka umumnya mengkhususkan diri mempelajari ilmu silat tanpa ingin mencampuri urusan duniawi, tidak mengherankan jika pendekta-pendekta Buddha di Lhasa itu memiliki kepandayan yang sempurna sekali. Namun disebabkan mereka membatasi diri tidak ingin mencampuri urusan duniawi, dengan sendirinya mereka menempuh kehidupan dan penghidupan dengan care-care seperti setengah dewa. Inilah yang telah mengherankan Eteng Taisu dan yang lainnya, karena melihat lama itu bisa muncul di tempat ini, bahkan dalam jumlah yang demikian banyak. Entah urusan hebat yang bagaimana akan terjadi nanti sedangkan Oeyeyong juga jadi mengerutkan alisnya dengan berkhawatir. Jika dilihat yang muncul kini merupakan jago-jago luar yang memiliki kepandayan yang tinggi, tentu saja nanti masih ada jago-jago lainnya yang akan menyusul datang. Dan Oeyeyong juga menyadarinya ancaman yang ada itu tidaklah kecil. Nyonya Kuee jadi berwaspada. Jumlah lama yang datang itu 15 orang, mereka tiba untuk kemudian berdiri di dekat kuburan Oeyong Hong dan Ang Cip Kong dengan berbaris rapi, mereka tidak mengeluarkan sepatah perkataan pun juga. Bagus berseru si putih sambil melompat mundur melepaskan jepitan tangannya di jenggot Ciu Pek Tong sedangkan si hitam juga telah malah melompat berdiri di samping si putih, si hitam tidak melayani Yoko lagi. Berkobar-kobar amarahnya Ciu Pek Tong dan Yoko tetapi mereka pun telah melihat hadirnya kelima belas pendeta lama tersebut yang mereka lihat tidak berkepandayan rendah. Iteng Taisu telah merangkapkan tangannya tanyanya dengan sabar, apa maksud kalian datang di negerinya ini apakah kalian diutus oleh Buddha hidup kelima belas lama itu tetap berdiam diri tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Iteng Taisu. Hanya si putih yang telah menyahuti dengan suara yang nyaring, apakah jika Buddha hidup yang perintah mereka datang itu, kalian akan menjamu tegurnya. Muka Iteng Taisu jadi muram, dia melihat kekurang ajaran si putih semakin menjadi-jadi. Baiklah, kini jelaskan yang terang, apa sesungguhnya yang kalian kehendaki katanya lagi sabar. Kami menghendaki batok kepala Ngo Ciat menyahuti si putih. Tadi kami sudah menjelaskan, dan kami kira urusan telah terang. Siancai Siancai, sayangnya yang hadir hanya si Ae Ciat, empat jago, sayang seorang di antara Ngo Ciat belum hadir, kata Iteng Taisu sambil tetap memperlihatkan sikap yang sabar. Si putih telah tertawa seperti suara menyalaknya serigala, dia bilang, kini yang hadir di sini lemceng, Pak Hiap Sikong dan Tiong Pintong Chiu Pek Tong. Dari Ngo Ciat yang kurangnya itu pasti Tong Sia Oe Ye Yok Su, bukan benar mengangguk Iteng Taisu. Tidak lama lagi, pasti Tong Sia tiba di sini, kata si putih sambil tetap tertawa tidak sedap didengar. Oe Ye Yong dan lainnya setengah percaya setengah tidak. Tong Sia telah hidup mengasingkan diri di pulau Toho Atung, dan tidak bermaksud untuk meninggalkan pulau itu pula. Tetapi mereka pun berpikir, suatu kemungkinan juga bahwa Oe Ye Yok Su akan datang, karena seperti juga halnya mereka, yang telah dipancing dengan sepucuk surat palsu. Sebetulnya, dengan beradanya Ngo Ciat di Ho Asan, mereka tidak perlu takut terhadap siapapun juga. Namun kenyataan yang ada, Sia Oe Ye Yong Lian kepandainya tidak berada di sebelah bawah Yoko ternyata telah tertawan oleh Tia Tzu Ho Atung itulah kenyataan yang terlampau pahit sekali. Apakah Tia Tzu Ho Atung termasuk dalam rombongan kalian tanya Yoko yang teringat kepada pendeta Mongolia yang telah menawan istri dan Sintiaunya? Tidak salah. Hanya Ho Atung tengah memiliki urusannya sendiri, maka untuk mengambil lima batok kepala Ngo Ciat diserahkan kepada kami menyahuti si putih dengan sikap yang kurang ajar. Habislah kesabaran Yoko, dengan mengeluarkan seruan mengguntur, dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat dengan ringan, dan tangan kirinya melancarkan serangan dengan mempergunakan jurus-jurus yang luar biasa dasyatnya. Salah satu jurus yang dipergunakannya adalah Giyokli Kun Ho At, pukulan bidadari. Seperti diketahui Giyokli Kiam Ho At merupakan ilmu pedang yang luar biasa, dan selama mengasingkan diri di lembah Siaw Hong, Yoko maupun Siaw Leong Li telah menciptakan ilmu pukulan yang diberi nama Giyokli Kun Ho At. Yang hebat luar biasa, setiap kali melatih ilmu tersebut, Yoko ditemani oleh Sintiaw, burung Raja Wali yang memiliki kekuatan luar biasa itu. Serangan yang dilancarkan Yoko dasyat sekali, hal ini dapat dirasakan oleh si putih. Tetapi Tuxet tersebut tidak takut, begitu juga sikapnya tetap tenang, dia telah menyambuti serangan Yoko. Sintiaw Tai Hiap telah mengerahkan enam bagian dari tenaga dalamnya dan setiap serangannya selain mengincar bagian-bagian yang mematikan di tubuh lawan, juga angin serangannya menderu keras. Tetapi setiap serangan itu berhasil dihilangkan oleh si putih, bahkan berulang kali seruling pendek bercagak. Dua yang tercekal di tangannya si putih itu bergerak-gerak hebat sekali, beberapa kali hampir menotok jalan darah penting di tubuh Yoko. Hekset, si iblis hitam itu, telah mengeluarkan suara siulan nyaring, kemudian dia berkata mengejek, hari ini kita akan jadi jagali yang menerima upah mahal hahaha Hanggo Tsiat yang dibangga-banggakan itu ternyata hanya memiliki nama kosong, Kue Echeng yang memiliki sifat pendiam dan polos, sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Dengan mengatakan, jaga serangan, Kue Echeng telah melompat melancarkan serangan ke arah si hitam, bisa dibayangkan betapa hebatnya tenaga serangan yang dilancarkan Kue Echeng, karena sebagai pendekar yang memiliki nama menggetarkan rimba persilatan dan juga diadalam keadaan gusar sekali, maka tenaga serangan yang dipergunakannya sangat hebat. Tenaga hantamannya itu terlalu hebat, sehingga si hitam yang merasakan tenaga serang itu mendatangkan kesiuran angin yang dasyat sekali, dia tidak berani menyambuti, dengan cepat dia berkelit ke samping. Tetapi Kue Echeng tidak mau melepaskan musuhnya itu, dengan lincah sekali dan menyusuli serangan lainnya. Beberapa kali si hitam mengelakkan serangan tersebut, dan beruntun Kue Echeng menyusuli dengan serangan-serangan berikutnya. Dalam saat seperti itu, si putih mengeluarkan teriakan dengan perkataan yang asing sekali untuk Kue Echeng, Yoko dan yang lainnya. Atas teriakannya itu, maka kelima belas lama yang sejak tadi berdiam diri dengan berbaris itu, telah bergerak, mengambil posisi dengan bentuk lingkaran mengurung Yoko, Kue Echeng, Iteng Taisu, Oeyeyong dan Ciu Pek Toh. Kelima jago luar biasa dari Tionggoan tersebut telah diketung rapat, dan lama itu telah maju perlahan-lahan dengan sikap mengancam. Yoko dan yang lainnya berbareng telah mengeluarkan suara teriakan yang mengguntur dan dengan cepat sekali mereka juga bergerak untuk menghadapi kepungan itu. Si hitam dan si putih juga telah ikut mengepung jago-jago itu. Mereka rupanya ingin mempergunakan jumlah banyak untuk memperoleh kemenangan. Yoko mempergunakan waktu di saat mereka belum dikepung rapat, telah menggerakkan tangan kirinya dibantu oleh kibasan lengan bajunya yang kosong itu. Berulang kali dia telah menyerang ke arah lawan-lawannya yang mendekat. Tetapi kelima belas lama itu mengambil kera bertempur yang aneh sekali, mereka hanya mengepung belakai dengan rapat, tetapi mereka tidak membalas setiap serangan yang selalu hanya dikelit atau dielakan. Beberapa kali hantaman tangan kiri Yoko mengenai tubuh beberapa orang lama itu, tetapi serangannya itu seperti mengenai tubuh berminyak, sehingga pukulan Yoko melejik dan tidak memberikan hasil apa-apa. Tentu saja Yoko jadi semakin penasaran dan dengan mengeluarkan seruan yang nyaring, suatu kali Yoko telah melompat ke tengah udara, sambil melompat begitu, tangannya diulurkan untuk menangkap lengan salah seorang lama yang terdekat dengannya. Namun lama itu berhasil berkelit dari cengkeramannya, dan dia telah melompat mundur, sedang lama yang lainnya tahu-tahu telah melancarkan serangan ke arah punggung Yoko, sehingga memaksa Yoko menarik pulang serangannya yang sedang mendesak lama yang satu itu. Keadaan seperti itu terjadi berulang kali. Iteng Taisu yang diserang oleh beberapa orang lama juga telah mempergunakan Iteng Cie untuk menghadapinya, dan walaupun ilmu itu hebat luar biasa tetap saja seperti tidak memberikan hasil apa-apa, sehingga membuat Iteng Taisu jadi kaget sekali, sebab lama-lama itu seperti dapat bergerak secepat angin dan tubuh mereka seperti kebal atas serangan apapun juga. Si hitam dan si putih telah berulang kali mengeluarkan suara ejekannya dan di saat itu beberapa kali mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh jago-jago daratan Tionggoan itu, kelima belas lama itu setiap kali menyahuti dengan perkataan yang sama seperti yang diucapkan oleh Hakpek Siang Sat dan yang sangat mengherankan sekali justru kelima belas lama itu semakin lama melancarkan kepungan mereka semakin hebat, dan mereka pun mulai membalas menyerang. Yoko dan yang lainnya jadi terkejut sekali, karena mereka merasakan kelima belas lama itu pun telah memiliki kepandayan yang tidak rendah, di samping luwekang mereka yang menakjubkan. Suatu kali, di saat Yoko tengah mendesak seorang lama yang berada terdekat dengannya, dengan mempergunakan jurus mencengkeram hati tangan kirinya diulurkan akan mencengkeram dada lama itu, di saat itulah dengan cepat sekali dua orang lama telah menghantamkan telapak tangannya tanpa menimbulkan suara ke arah punggung Yoko. Karena serangan itu datangnya dengan sangat tiba-tiba sekali, juga serangan itu tidak menimbulkan suara angin serangan, tahu-tahu bahwa Yoko telah berhasil digempur hebat oleh tangan kedua lama itu. Yoko mengeluarkan seruan nyaring, tubuhnya terhuyung-huyung seperti akan rubuh. Dan di saat tubuhnya terhuyung seperti itu si putih tampak melompat menubruknya melancarkan serangan yang hebat sekali ke arah jalan darah di pinggang Yoko. Kuda-kuda kedua kaki Yoko saat itu tengah tergempur dia belum berhasil untuk berdiri tetap, dan membarangi dengan keadaannya yang berbahaya, serangan si putih telah menyambar datang. Yang diserang si putih justru jalan dari Tiong Tai Hiat di pinggang jalan yang merupaki jalan darah yang mematikan. Yoko mengeluarkan seruan tertahan, dia mengibas dengan lengan baju kanannya itu. Namun tenaga serangan dari si putih hebat luar biasa walaupun lengan baju kanan Yoko berhasil melibatnya, tangan si putih terus juga meluncur, walaupun tenaga serangannya jadi agak berkurang. Tepat sekali jalan darah Tiong Tai Hiat di pinggang Yoko kena dihantam, sehingga tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu terhuyung dan kemudian rubuh di tanah. Namun Yoko cepat sekali melompat berdiri. Namun, Iteng Tai Su dan yang lainnya jadi kaget sekali. Belum pernah terjadi Yoko mengalami peristiwa seperti itu, karena jago-jago itu telah mengetahui betapa sempurnanya kepandayan Yoko. Dengan berhasilnya si putih menghantam tubuh Yoko, walaupun Yoko akhirnya dengan cepat dapat berdiri pula tentu saja hal itu telah memperlihatkan bahwa si putih telah memiliki kepandayan yang sukar diukur tingginya. Yoko berdiri dengan muka yang pucat kehijau-hijauan, dia murka sekali. Dengan tidak memperdulikan lagi suatu apa, dia telah bergerak cepat sekali, gerakannya seperti kilat, tahu-tahu tubuhnya telah menubruk si putin, dan telapak tangan kiri Yoko telah menghantam dengan tepat sekali dada si putih. Tadi waktu si putih melihat Yoko berhasil direbuhkan, dia girang sekali, tetapi perasaan girangnya itu hanya sebentar, karena tahu-tahu dia telah diserang dengan hebat oleh Yoko. Mati-matian dia berusaha mengelak, namun gagal. Akhirnya dia terpaksa menangkis. Belum lagi tangkisannya itu dilancarkan, tahu-tahu tubuhnya telah dipukul terpental oleh Yoko, dada si putih berhasil digempur oleh telapak tangan kiri Yoko. Dengan mengeluarkan suara jeritan menyayatkan, tubuh si putih melayang di tengah udara ambruk di tanah dengan keras. Beberapa orang lama berbareng telah melancarkan serangan kepada Yoko, untuk mencegah Yoko melancarkan serangan lebih jauh kepada si putih. Dengan adanya serangan-serangan dari beberapa orang lama itu, telah membuat Yoko betal mendesak si putih lebih jauh. Sedangkan si putih telah bangun berdiri dengan muka yang pucat, tubuhnya masih bergoyang-goyang seperti akan rubuh kembali. Wah tahu-tahu si putih telah memuntahkan darah segar, mukanya semakin pucat. Si hitam yang melihat keadaan si putih jadi kaget sekali. Dia telah melompat ke samping si putih. To'ako, kenapa kau tanyanya dengan mengandung kekhawatiran yang sangat? Tidak apa-apa, cepat kau bantui mereka, kata si putih. Yang dimaksudnya dengan perkataan mereka oleh si putih, adalah kelima belas lama itu. Si hitam bimbang sejenak, tetapi kemudian dia mengangguk. Tangannya tahu-tahu telah merabah pinggangnya, dan dia telah mengeluarkan sebatang pisau kecil, seperti badik, kemudian dengan gerakan tubuh yang cepat sekali, dia melompat masuk ke dalam gelanggang lagi. Sambil memutar badiknya itu, dia juga mengeluarkan bentakan-bentakan gusar dan dekat. Serangan badiknya itu dasyat luar biasa, dan juga serangan yang dilancarkannya itu mengandung tenaga serangan yang mematikan. Yang lebih luar biasa lagi justru badik itu merupakan barang mustika yang tajam sekali. Yoko melihat lawannya ini berlaku nekat seperti itu, dia melayaninya dengan cepat. Dua orang lama yang berada di dekatnya tahu-tahu telah ditendangnya, sehingga mereka terguling di tanah, kemudian dengan cepat sekali tangan kirinya diulurkan mencengkeram jubah salah seorang lama yang berada di kirinya, dan melemparkannya, sehingga lama itu terbanting di tanah dengan keras. Tanpa membuang waktu lagi, Yoko telah melompat ke arah si hitam yang tengah melancarkan serangan badiknya ke arah hiteng tai su. Lam Cheng sesungguhnya tidak jari menghadapi serangan-serangan seperti itu, tetapi dia selalu gagal menyerang lama-lama yang memiliki ilmu yang aneh-aneh dan luar biasa. Yang selalu membuat serangannya tidak berhasil mengenai sasarannya dengan tepat, karena selalu melejit. Dan kini dia pun diserang hebat bertudi-tudi oleh si hitam, yang mempergunakan badik mustika itu, yang dapat memotong emas dan baja. Maka walaupun lewekang hiteng tai su telah sempurna dan dia tidak takuti lagi senjata tajam, namun terhadap badik mustika yang tajam luar biasa itu tidak bisa dipermainkannya. Dengan sendirinya, hiteng tai su saat itu agak terdesak oleh serangan badik tersebut. Namun, untung saja saat itu Yoko telah menghantam telak sekali punggung si hitam, sehingga si hitam yang tubuhnya pendek itu bergulingan di tanah bagaikan sebuah bola dengan mengeluarkan suara jeritan keras. Yoko terus mengamuk dengan cepat. Serangan-serangan yang dilancarkannya juga luar biasa. Sedangkan Oe Ye Yong telah turun tangan juga dia telah memotes sebatang cabang pohon yang dipergunakan sebagai pengganti tongkat Tau Kau Pang. Dia mempergunakan ilmu tongkatnya Ang Chit Kong untuk melabrak lama tersebut. Kue E Cheng juga tengah melancarkan serangan bertubi-tubi kepada lawannya. Namun seperti halnya Hiteng Tai Su setiap serangannya selalu jatuh di tempat kosong jika kepalan tangannya atau totokannya yang mengandung tenaga serangan yang hebat itu berhasil mengenai sasarannya, tetapi itu pun telah gagal kembali, disebabkan melejiknya kepalan tangan atau jari tangannya tersebut, karena tubuh lama-lama itu seperti mengandung minyak dan licin sekali bagaikan tubuh belut. Sebagai seorang yang pendiam dan juga selalu rajin melatih ilmu silatnya sehingga mencapai puncak kesempurnaannya, seharusnya Kue E Cheng dapat menghadapi lama-lama itu. Hanya saja disebabkan dia telah menduga bahwa lama-lama itu memiliki kepandayan yang luar biasa, sehingga dia melancarkan serangan-serangannya dengan keras. Sesungguhnya kepandayan kelima belas orang lama itu tidak berada di sebelah atas dari kelima jago Tionggoan itu, mereka pun belum memiliki luakang yang sempurna, hanya saja mereka memang meyakinkan semacam ilmu kebal yang berasal dari India, yaitu semacam ilmu yang mirip ilmu yoga. Maka dari itu, mereka selalu berhasil menghindar dari serangan dasyat lawannya. Si putih yang berdiri dalam saja, merasakan dadanya sakit dan napasnya sesat. Waktu dia menarik napas dalam, dia merasakan di ulu hatinya seperti tertusuk jarum. Seketika itu juga dia menyadari bahwa dirinya telah terluka. Maka si putih telah berpikir untuk meninggalkan tempat tersebut. Menyingkir tiba-tiba dia berteriak nyaring, disusul dengan beberapa patah perkataan asing yang tidak dimengerti oleh jago-jago Tionggoan tersebut. Dengan serentak kelima belas lama itu telah melompat mundur dalam bentuk barisan pula, begitu pula halnya dengan si hitam yang telah menggelinding meninggalkan gelanggang pertempuran. Ciu Pek Tong mana mau membiarkan lawan-lawannya itu angkat kaki begitu saja. Sejak tadi Ciu Pek Tong telah bertempur dengan hati yang panas sekali. Terlebih lagi setiap serangannya selalu melejit tidak mengenai sasarannya, membuat dia jadi tambah penasaran. Melihat lawannya itu melompat mundur, dengan cepat sekali Ciu Pek Tong telah menghajarnya, sambil mengejar dia pun telah menggerak-gerakan kedua tangannya. Luar biasa caranya itu, dari kedua telapak tangannya meluncur keluar angin serangan yang dasyat sekali, dan dengan disusul oleh dua kali suara buk tampak dua sosok tubuh dari dua orang lama itu telah bergulingan di tanah. Tetapi kedua lama itu dengan cepat dapat bangkit berdiri kembali. Di saat itu kelima belas orang lama itu telah melompat lebih jauh pula dengan diikuti oleh si hitam dan si putih. Gerakan mereka cepat sekali, dalam waktu yang singkat mereka telah melompat puluhan tombak. Yoko dan Ciu Pek Tong bermaksud mengejar, tetapi Eteng Tai So telah meneriakinya biarkan mereka pergi saat itu. Ciu Pek Tong rupanya masih penasaran, dia berjongkok mengambil sebutir batu, kemudian dia telah menimpuk kuat sekali ke arah salah seorang lama yang lari paling belakang. Batu itu menyambar dan menghantam jitu punggung lama itu, membuatnya terguling. Tetapi lama itu bangkit dengan cepat sambil melarikan diri menyusul kawan-kawannya. Dalam waktu yang singkat, mereka telah turun gunung dan tidak terlihat bayangannya lagi. Eteng Tai So telah menghela nafas dengan wajah yang muram. Dia pun telah berkata, Lolap tidak menyangka bahwa telah berdatangan banyak sekali jago dari luar. Jika dilihat demikian badai dan topan akan melanda Tionggoan kembali, tampaknya Kublaikan memang bermaksud untuk menerobos masuk ke daratan Tionggoan pula, kini dia telah mengumpulkan demikian banyak jago-jago dari berbagai bangsa, tampaknya tidak mudah bagi kita untuk mengatasinya terlebih lagi. Pembesar song umumnya gentong nasi semuanya berkata, Iteng Tai So mengangguk, kemudian katanya dengan sabar. Persoalan itu bisa kita bicarakan nanti, dan sekarang yang terpenting kita harus mencari Yohujin. Pendetamu ngulia itu harus kita tangkap dan membebaskan Yohujin dari tangannya. Yoko juga teringat akan istri dan sintiaunya, mendengar perkataan Iteng Tai So, dia sangat berterima kasih dan bersyukur. Sedangkan jago-jago yang lainnya telah menyetujuinya. Tunggu dulu kata Ciu Pek Tong tiba-tiba, waktu Iteng Tai So mengajak mereka berlalu. Ada apa lagi? Elo Obo Antong tanya Oe Ye Yong sambil tertawa, karena Nyonya Kwe Tersebut teringat beberapa pengalaman lucunya dengan kakek jenaka ini. Bukankah tadi si Kapur Putih itu mengatakan bahwa Oe Ye Losia akan datang kemari juga tanyanya?